Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Naga adalah mitologi dan fantasi yang bisa kita temukan dalam kisah manapun. Sayangnya, naga tidak dapat ditemukan di dunia nyata. Tetapi mitologi yang melengkupi makhluk-makhluk dong ini sudah ada sejak awal manusia itu sendiri. Selama manusia ada, manusia telah terpesona, memuja, dan takut akan kekuatan naga. Hampir setiap budaya kuno memiliki cerita naga yang berbeda. Namun konsep dasar makhluk ini sangat konsisten di seluruh dunia dan sepanjang waktu. Monster bersisik ini merupakan bagian besar dari sejarah. Tapi dari mana asal naga? Berikut ini adalah 5 fakta tentang mitologi naga dari zaman ke zaman versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama Naga sebenarnya fosil-fosil dari dinosaurus. Selain di Cina dan Eropa, cerita tentang makhluk serupa naga membentang sampai ke Amerika Selatan. Banyak ahli paleontologi dan sejarawan telah mengusulkan bahwa legenda awal naga terinspirasi oleh sisa-sisa dinosaurus. Salah satu ahli bernama Adrine Mayor menulis buku tentang masalah ini. Ia menunjukkan bahwa ada catatan tertulis tentang tulang naga Cina yang digali sejauh abad kedua sesudah masehi. Yang kedua Konsep tentang naga sudah ada sejak zaman kuno. Sampai saat ini, naga termasuk dalam makhluk mitos di mana keberadaannya hanya diperkuat dengan cerita atau kesaksian yang dikisahkan secara turun-temurun. Life Science mencatat bahwa kepercayaan terhadap keberadaan naga bisa begitu kuat karena dikisahkan dari generasi ke generasi. Bahkan konsep tentang naga sudah ada di Tiongkok sejak ribuan tahun sebelum masehi. Yang ketiga Sejarah Naga Hingga saat ini belum ditemukan penjelasan dari mana dan kapan sebenarnya naga pertama kali ada. Kebanyakan literasi dan sumber sejarah menyebut bahwa naga pertama kali ada sejak zaman nenek moyang kaum Yunani dan bangsa Sumeria. Di suatu kepercayaan, naga dianggap sebagai sosok pelindung dari mara bahaya, sedangkan di kepercayaan lainnya naga dipercaya sebagai pembawa bahaya. Jika dilihat dari asal katanya, naga dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai Dragon berasal dari istilah Yunani kuno Drankonta yang berarti untuk mengawasi. Yang keempat Perbedaan Versi Meskipun begitu, tetap saja banyak versi wujud naga yang dipercaya masyarakat dari berbagai wilayah yang berbeda. Imajinasi setiap orang pasti akan berbeda saat diminta untuk menyebutkan bentuk naga. Sebagian besar percaya naga memiliki sayap, dapat berbicara, mulutnya mengeluarkan napas api, memiliki kaki panjang dan tinggal di istana bawah lau. Yang kelima Naga dalam cerita rakyat Cina memiliki kekuatan baik. Meskipun memiliki tubuh yang menyeramkan dengan tarik seperti hewan buas dan adanya insting pembunuh, Dalam mitologi Cina, naga digambarkan dengan sosok hewan yang baik dan penurut sebagai peliharaan dewa. Naga juga dipercaya membawa keberuntungan masuk kami. Oleh karena itu, banyak lukisan maupun ukiran naga yang dibuat oleh masyarakat Cina. Demikian ulasan 5 fakta mitologi naga dari jaman ke jaman versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.